Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mereka memilih tinggal di pinggir rel kereta membuat sebuah bedeng atau rumah kecil yang terbuat dari kayu daripada kos atau kontrak rumah Mengingat harga biaya kos kontrak di Semarang sudah cukup tinggi Untuk tingkat risikonya tinggal di pinggir rel kereta ini sebenarnya cukup tinggi apalagi saat musim penghujan Daerah pinggir rel seputar Telokosari ini kerap terjadi banjir Berikut ini adalah penuturan salah seorang warga yang tergusur dari wilayah Cepolo Lalu memilih tempat tinggal di pinggir rel kereta seputar Telokosari Semarang Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bapak yang tergusur di daerah Cepolo itu ya Pak? Iya Pak Terus itu nama Bapak siapa Pak? Suarji ya Pak Suarji Terus alamat Cepolo nya dimana Pak? 5A RT 5 RW 1 Kelurahan Sambirjo, Kecamatan Gengsari, Semarang Kemarin barangnya terselamatkan atau tidak Pak? Banyak yang rusak Termasuk motor Punyuk Termasuk Lemari, kulkas Mesin cuci Hancur semua yang dipasangin Semua hancur Pak Ya ada sebagian itu Ada yang hilang Karena kondisinya waktu itu ya hujan malamnya Dan di tempat di Kecamatan Gengsari, akhirnya ada yang hilang barang-barangnya Oh Karena memang harus disuruh keluar dari area situ ya Pak ya? Iya Pak Terus itu domisili sekarang? Sekarang saya tinggal di pinggir rel kereta api Mulai Sudah derajat Terus mungkin ada pesan-pesan terhadap pemerintah Pak? Ya mohon terhadap pemerintah jadilah pembela rakyat Karena kondisi kami itu terbusur oleh pengusaha atau pengembang Yang tidak bertanggung jawab dan mungkin bukan pemilik aslinya Dan mohon bantuan pemerintah dan pengerjaan pemerintah Agar supaya Saya sudah segera mengusut tuntas masalah cipulok ini Dan menangkap reman-preman Pak Karena kita waktu pengusuran juga dipukuli, diajar Dan disitu juga ada aparat kepolisian yang membiarkan penganiayaan tersebut Saya ada pesan untuk aparat kepolisian Tolong tegakkan keadilan Berilah keadilan pada rakyat kecil Agar menangkap semua preman-preman tersebut Dan mengusut tuntas masalah tanah cipulok Jadi selama 3 hari terlebih terboros Terus sampai ke-18 Januari kemarin Sampai sekarang Untuk tinggal di Jindiril Kereta ini Sudah berapa bulan Pak? Ketetar sudah 5 bulanan kurang lebih 5 bulanan Itu barang-barangnya Bapak yang berselamatan ya Pak? Yang rusak Selamatnya tapi juga rusak Oh terselamatan tapi rusak Masih rusak, rumah ada rusak Saya bawa ke sini Berbagi Ini rumah sementara Yang di pinggirnya ya Pak ya? Iya lah Oke Pak, kalau begitu terima kasih Sama-sama Pak Beginilah kehidupan sebagian warga yang terkusupan dari wilayah Cepulok, Samirujur, Kecamatan, Galeng, Sariswaran Mereka memilih tinggal di pinggir rel kereta membuat sebuah bedeng atau rumah kecil yang terbuat dari kayu dari biaya kos atau kontrak rumah Mengingat harga biaya kos kontrak di Semarang sudah cukup tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!